Terima kasih telah menonton Berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur baik yang merupakan kewenangan pusat maupun infrastruktur Jawa Barat yang bersifat mendesak dikoordinasikan pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat kepada Komisi 5 DPR RI Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan pertemuan ini merupakan komunikasi awal Komisi 4 DPRD Jawa Barat dengan Komisi 5 DPR RI yang sama-sama membidangi infrastruktur Berbagai persoalan infrastruktur di Jawa Barat disampaikan seperti di bidang sumber daya air, bidang marga, pemukiman hingga lingkungan hidup Imam menambahkan APB di Jawa Barat yang mencapai Rp46 triliun masih kurang untuk penanganan di Jawa Barat karena wilayahnya yang cukup luas sehingga membutuhkan tambahan dari APBN Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Neng E.M. Marhamah Zulfahis mengatakan Keluhan yang disampaikan DPRD Jawa Barat berkaitan dengan infrastruktur menjadi perhatian dari Komisi 5 Salah satunya masih ada gap antara infrastruktur nasional dengan pusat ekonomi yang berbasis kerakyatan yang ada di pedesaan Padahal salah satu indikator pembangunan infrastruktur yang efektif adalah dapat mengenjot pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat Namun hal ini belum dirasakan sepenuhnya Hari ini PR kita adalah satu, bagaimana menyambungkan infrastruktur yang sifatnya nasional Kayak bandara, pelabuhan, jalan tol, jalan nasional dengan pusat-pusat produksi kerakyatan Entah itu walaupun status jalannya bukan ruas jalan nasional, tapi itu yang harus dibangun Karena saya kira beberapa jalan desa, saya jalan sudah mulai agak bagus, tapi penyambung antar desa, penyambung antar kota, penyambung antar kecamatan itu yang kemudian masih sangat rusak Maka itu yang menjadi PR kita agar pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan Humas, DPD Provinsi Jawa Barat, laporkan